Atau bakat Itu tidak ada Semua sepakat bahwa Ketika imam Ruko Sudah dalam keadaan sempurna Ruko, barulah Makmur mengikuti Gak boleh Barengan Imam itu untuk diikuti Bukan untuk disalib Betul gak? Imam itu untuk diikuti Bukan untuk disalib Bukan untuk disalib Balintipulis Rosi Duma-duma Begitu imam Sempurna Sempurna Barulah Makmur mengikuti Begitu Imam Iktidal Ingat Iktidal itu tangannya Gini atau gini Afdolnya gini Srami om Uni man Hamida Om U'anikban Afdolnya Seperti gini Tidak langsung Gini Tapi Betal gak? Gak Ini juga boleh Tapi Kalau bicara tentang Afdolnya Kembali kesini Afdolnya Jadi Memang Bener Bener Apanya Nunggu Imam Mengakukan Satu gerakan Sempurna Baru Makmur Mengikuti Disini gak ada Hilafiah Artinya semua Harus seperti itu Semua Justru Kalau sulat Tarawan Saya kadang Bingung Saya sering Menjadi Imam Itu Makmur Itu justru Mendahului Sampai saya ringkuh Masih sujud Makmurnya Sudah Ringk Sudah Duduk Saya belum Berdiri Dia sudah Berdiri Dia tahu Karena Gerakan Dia itu Duduk Itu Sudah Sudah Seperti ini Ini adalah Ada ancamannya Di dalam Hadis Ternyata Nanti Seperti Himal Binatan Buru Suaranya Lede Seperti Jangan Kok Seandainya Nanti Di hari Kiamat Dibanggitkan Dengan Keadaan Seperti Itu Itu Bisa Disini Bahwa Kalau Dia Solat Itu Mendahului Imam Jangan Sampai Mendahului Imam Karena Imam Itu Adanya Imam Untuk Bukan Untuk Kisah Salah Yuk Masih Agak Waktu 8 Menit Ya Selamat Allah Alhamdulillah Assalamuala Bersama 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 Saya Bersama Saya Bersama Kalau Misalnya Kita Salah Terus Cepat Kita Imam Kita Yang Baratnya Pasbuk contoh ya ada mampu masbuk masbuk itu adalah ketinggalan tidak dari awal dikira langsung tepuk karena aku sholat sunnah kan berani terus diam saja ternyata sudah terlanjur mengikuti, sudah dapat dua rokaat ini sudah ada mampunya dua rokaat imamnya sudah selesai terus begitu selesai salam maaf dah saya sholat sunnah apakah mampunya ini jawab ini bagaimana ini bagaimana caranya apakah diteruskan teruskan boleh karena kan dari awal kan sudah niat soalnya hanya saja terpotonglah yang namanya imam berarti secara tidak langsung terputus terputus apanya terputus jadi surat munfarid jadi sholat sendirian statusnya jadi boleh diteruskan karena yang berniat kan kita banyak salah faham tidak salah faham itu terputus terputusnya adalah terputus berjamaah jadi statusnya adalah munfarid atau jika mamang sholat dari awal lagi juga diperbolehkan jika ingin meneruskan berarti statusnya adalah sholat munfarid bukan sholat berjamaah terus itu terus seandainya kalau lagi saya mau ngomong apa tadi oh iya contoh ketika jaringan sholat sudah salang terus baru ingat baru wiriden ingat tuh rokaat saya kurang satu terus bagaimana apakah mengulang dari awal atau langsung berdiri ambil satu rokaat lagi itu sudah salang sudah wiriden subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ketika jaringan sholat saya kurang satu rokaat apakah dari awal mengulang atau langsung berdiri boleh langsung berdiri langsung ambil satu rokaat lagi terus gak usah mengulang dari awal langsung berdiri kecuali jagung sih gak boleh contoh baru wiriden langsung terus ketemu sama temen terus jagung malah diparingi kopi susu sisa nah kita bisa gelas begitu ingat tuh tadi aku kurang satu rokaat langsung berdiri boleh enggak ya gak boleh ini sudah diselingi dengan ngopi ngomong-ngomongan ngopi bareng gak boleh kalau diselingi belum diselingi ngomong-ngomongan tak kalah belum diselingi dengan jagungan itu langsung berdiri boleh seandainya contoh sudah wiriden sudah doa ternyata pas berjalan pulang keluar dari musola di teras ingat kurang satu langsung balik hadap balik kanan hadap ke belak langsung tambah satu lagi kalau memang belum diselingi dengan jagungan loh hanya mirip saja terus tambah satu lagi cara mempraktekan sholat dengan duduk saya tanya sudah pernah sholat dengan duduk atau belum banyak yang belum kan paling seperti ini kalau tidak bisa mampu berdiri maka dengan duduk kalau tidak bisa duduk maka dengan berbaring miring kalau tidak bisa berbaring dengan miring maka terlen nah tapi kan hanya seperti itu tapi kayak fiyahnya catat caranya itu bagaimana saya praktekan kalau duduk duduk yang paling baik adalah duduk ifteros seperti ini kayak atahiyat awal ini yang paling terbaik paling abdol yang kedua duduk silah yang ketiga duduk atahiyat akhir yang paling abdol tadi ifteros terus silah yang ketiga tawaruk selonjuran seperti ini tidak selonjuran seperti ini tidak ada jalurnya kalau tanya tiga itu ifteros silah tawaruk misalnya bisa selonjuran kalau bisa seperti itu tidak masalah kalau bisa seperti itu tawaruk tawaruk tiga yang paling hebdol saya contohkan seperti ini Allah terus rukuknya bagaimana rukuknya rukuknya kening ini sejajar dengan ini berarti hanya menduduk sedikit saja kening sejajar dengan dengkol nah seperti ini rukuknya subhanahu rupiah terus baru sujudnya normal nah seperti itu terus itu cara duduk bagaimana kalau miring miring miringnya kemana ke kanan sana ke belak miringnya berarti ke sana miring ke kanan itu susah terus seandainya berbalik terlentang ke belak sana kakinya menghadapnya ke belak terus ini dikasih bantal terus caranya bagaimana ada kasih kode ketika mau rukuk berarti seperti ini aku sejud seperti ini agak ada pakainya apa kalau kode kode menggunakan kepala kodenya kalau kepala tidak sanggup maka gunakanlah kelopak mata ketat 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 kalau kelopak mata kau masih tidak mampu berarti dengan disalah dibatintah kalau kalau baten tidak mampu diselati jadi intinya apa sholat itu tidak bisa ditinggal dalam keadaan apapun dalam keadaan apapun sakit apapun ternyata sholat itu masih bisa dilakukan asalkan apa ada yang membantu tidak bisa air dengan tayamum dan lain sebagainya belum ditutup ada pertanyaan lagi siapa siapa tahu ada iya sebelum saya jawab ini tadi setelah sujud yang kedua akan ada yang langsung berdiri ada yang duduk istirahat dulu mana yang disenangkan duduk dahulu sebentar sebagai istirahat istirahat rahat begini duduk sebentar baru naik kok nak langsung naik darah tinggi langsung geluyur langsung kunang-kunang seperti ini makanya disenangkan untuk sejenak untuk duduk sebagai istirahat istirahat selalu setelah itu berdiri tapi jangan kelamaan duduk langsung kelamaan gak boleh sejenak saja terus baru berdiri itu yang benar duduk dulu sebentar untuk istirahat selamat menikmati alhamdulillah ini kajian kita sudah satu jam setengah kurang lebih semoga dari awal tadi yang sudah kami sampaikan terutama itu dari apa yang saya sampaikan dengan menunjukkan praktek empat manat yang secara berbeda-beda semoga ini tidak menjadikan kita merasa paling benar sendiri sehingga menyalahkan apa yang dipraktekan oleh saudara-saudaranya gitu ya jangan mudah menyalahkan orang lain seakan-akan surga milik kita sendiri orang lain tidak boleh dan ternyata banyak manat yang punya pendapat berbeda-beda kita jalankan konsisten apa yang kita jalankan seperti itu intinya yuk bareng-bareng kita tetap bersatu ukua islamia dijaga dengan sekuat-kuatnya sebenar-benarnya ukua islamia terus apa yang saya sampaikan tadi semoga ada manfaat dan baratahnya bagi kita semua kami tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah ada kurang dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alayhi Salam Wa Alayhi Salam Wa Alayhi Salam Wa Alayhi